Meski rencana aksi demo dari Parlemen Jalanan dengan agenda menolak kedatangan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait kunjungan kerja sekaligus meninjau pembangunan markas Polda Papua Barat batal dilakukan, namun aparat kepolisian gabungan dari Polres Manokwari dan Satuan Brimo Polda Papua Barat tetap bersiaga. Dari Pantauan Kasuari Channel, rencana aksi demo yang dipusatkan di Komplek Blagor Jalan Percetakan Negara pada Sabtu 12 Agustus hingga pukul 3 sore tidak dilakukan Parlemen Jalanan. Walau demikian, aparat kepolisian nampak tetap bersiaga di sepanjang jalan. Aksi demo yang direncanakan Parlemen Jalanan dengan agenda penolakan kedatangan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau pembangunan markas Polda Papua Barat. Diketahui, rencana aksi demo untuk menuntut agar pergantian Kapolda Papua Barat arus orang asli Papua serta menuntaskan kasus penembakan Deyai dan Wasior Berdarah. Sementara itu, meski tidak adanya pergerakan dari Parlemen Jalanan yang akan melakukan demo, namun sedikitnya 100 personil gabungan dari Brimo Polda Papua Barat dan Satuan Dalmas Polda maupun Polis Manukwari melakukan penjagaan di Jalan Perjadakan Negara yang merupakan lokasi titik kumpul masa Parlemen Jalanan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, rencananya tiba di Ibu Kota Provinsi Papua Barat pada Sabtu 12 Agustus untuk melakukan kunjungan kerja. Sekaligus, meninjau pembangunan markas Polda Papua Barat yang terletak di Maripi, Distrik Manukwari Selatan. Martini Sumayor mengabarkan